Beberapa kalangan selama ini, pemohon tentu tidak mempunyai keunangan untuk melakukan investigasi, mencari alat bukti apalagi memeriksa dan memaksa orang untuk hadir persidangan, karena menjadi sangat tidak fair kalau beban pembuktian hanya ditanggung sendirian oleh pemohon, namun baiknya juga dicari bersama-sama dengan dukungan penuh para majelis hakim konstitusi yang mulia di Mahkamah Konstitusi. Perlian Mahkamah dapat secara aktif mencari kebenaran memimpin proses pembuktian, itu adalah pasal 42A Undang-Undang MK, kami tidak bacakan. Lebih jauh izinkan kami menyampaikan pandangan dan usulan perlunya Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyiapkan sistem perlindungan saksi, witness protection, hal demikian sangat penting untuk memastikan bahwa siapapun yang bersaksi ataupun memberikan keterangan ahli akan aman, tidak hanya fisik dan fisikisnya, tetapi juga peluang-peluang kehidupan selanjutnya setelah memberikan kesaksian dan keterangan lainnya. Karena itu, poin terakhir kami, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk bersama-sama mencari, menggali kebenaran yang hakiki dan betul-betul meresapi amanat konstitusi, menjaga pemilu yang luber, jujur dan adil. Tentu berdasarkan alat-alat bukti yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang juga kami akan hadirkan. Atau saksi dan ahli yang akan dihadirkan mahkamah sendiri. Kami berdoa, semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga bisa sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa memang telah terjadi kecurangan pemilu yang sangat TSM. Dilakukan oleh Paslon 01 yang melanggar konstitusi dan itu merupakan pelanggaran yang sangat prinsip dan mendasar dan kerenanya layak untuk dibatalkan atau diskualifikasi sebagai paslon peserta pemilu belpres. 2019 Kami cukup di situ melanjutkan argumentasi kontratif oleh rekan kami Ya, silakan. Argumentasi kuantitatif Pertama, termohon melakukan berbagai kecurangan yang merugikan suara pemohon. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Surabaya. Bawaslu telah membuat rekomendasi sesuai dengan nomor sekian-sekian perihal rekapitulasi ulang di PPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS kepada KPU Kota Surabaya di pemilihan di Kota Surabaya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu, termasuk penghitungan suara pilpres. PSU itu harus dilaksanakan di seluruh tempat penghitungan suara yang ada di Kota Surabaya sebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800.000 pemilih harus melakukan penghitungan suara kembali. Rekomendasi itu tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Dengan demikian, para pemilih atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan dalam suara siang sah. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Papua. Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik di Kabupaten Kota, di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 rekomendasi Bawaslu Papua terkait hal tersebut. Perubahan suara tersebut terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah Bersangkutan agar KPU Kabupaten dan jajarannya mengarahkan kasih tutup suara untuk 01. yang artinya suara pemilih di Kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01. Bahwa terdapat 22 rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemilu anggota DPR dan seterusnya terjadi di Kabupaten-Kabupaten sebagai berikut kami tidak bacakan lagi sehingga bagi kami timbul pertanyaan apakah masih perlu dibuatkan kotak suara, kertas suara di sana kenapa, untuk apa lagi pemilu kalau memang seperti itu kemudian ditemukan tempat pemungutan suara siluman di seluruh Indonesia kami tidak bacakan lagi urayannya sudah ada di sini urayannya kemudian ditemukan juga indikasi manipulasi daftar pemilih khusus tidak kami bacakan lagi urayannya untuk mempersingkat waktu kemudian jumlah suara pemohon berjumlah 0 ada sekitar 5.268 TPS di mana suara pemohon atau suara pasangan Capres dan Cawapres 02 yang hanya berjumlah 0 hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali dan juga terjadi di Papua Tapanuli Tengah, Nia Selatan, Sumut dan berbagai daerah lainnya fakta ini merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan ada yang indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari pemohon adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara bila dibanding antara jumlah suara Pilpres 2019 dengan pemilihan DPD maupun dengan Pilkada yang ada di berbagai daerah di satu sisi ada perbedaan yang bersifat similiarti seperti Aceh, Sumatera Barat, Bali perbedaannya hanya sedikit namun di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali seperti misalnya antara lain terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur ketidakwajaran ini sangat merugikan perolehan suara dari pemohon dan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut ada slide-nya namun tidak dapat kami tampilkan mengingat waktu itu langsung keloncat kami ke berikutnya kemudian ditemukan adanya indikasi rekayasa DPT ada indikasi kecurangan yang ditemukan melalui berbagai data data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur mohon Majelis Hakim kiranya teman-teman di sebelah penasihat hukum sebelah kami tidak mengomentari pembacaan kami karena akan sangat mengganggu suaranya dengan pendengaran kami ya mohon yang lain supaya mendengarkan secara sirus nanti ada waktunya untuk menanggapi ya silakan terima kasih Majelis Hakim terima kasih mohon maaf rekan-rekan penasihat hukum data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur data ganda NIC kecamatan siluman dan juga indikasi di rekayasa NIC temuan ini dan seterusnya tidak kami bacakan lagi mempersingkat waktu dan kemudian kami juga membuat banyak tabel-tabel yang nantinya akan dijelaskan oleh para ahli kami meloncat ke seberapa banyak tabel ini kami nanti akan dijelaskan dalam tahap pembuktian oleh ahli kemudian ditemukan 37.324 TPS baru ada sekitar di seluruh Indonesia yang semula angkanya 0 lalu kemudian disitung semua TPS yang 0 tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 suara angka ini potensial digunakan untuk penggelembungan suara kemudian indikasi pengaturan suara tidak sah ada indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS pada konteks ini termohon sebagai penyelenggara pemilu diduga terlibat dalam pengaturan suara tidak sah tersebut hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu atau jumlah suara tidak sah di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar salah satu contohnya seperti terjadi di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPSnya adalah 22.12.75 atau 26.59 hal serupa juga terjadi di desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah dan seterusnya kemudian situng, kedudukan situng dan permasalahannya pertama, eksistensi situng dan fungsinya sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi mohon izin kami tidak baca lagi penjabarannya secara de facto, data C1 di situng adalah data yang bersifat mirroring cerminan dengan data C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang data yang beredar di situng tidak hanya dilegitimasi peraturan perundangan-undangan pemilu saja tetapi juga punya kekuatan yang sama kuatnya dengan penghitungan berjenjang manual dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada disclaimer yang justru dapat mendelegitimasi aturan yang mengatur kebenaran situ selain atas urayan yang telah dikemukakan di atas ada tiga alasan lainnya, yaitu kami tidak bacakan lagi kemudian, salah satu komisioner KPU menyatakan bahwa peserta pemilu bisa mengakses formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy secara mudah melalui situng situng dibuat oleh KPU sebagai bentuk transparansi dan angkutabilitas keberadaan situng juga didukung oleh peraturan perundangan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaran sistem elektronik dan seterusnya kemudian, berdasarkan urayan di atas eksistensi situng mempunyai legal standing yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS oleh karena itu, keberadaan situng merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi penghitungan suara yang autentik selain penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara bercinjang itu sebabnya keberadaan situng juga tidak bisa di-delegitimasi oleh disclaimer maupun ditiadakan hanya dengan pernyataan pimpinan KPU lebih-lebih di dalam teori tentang disclaimer dinyatakan bahwa dan seterusnya kemudian, situng kekacauan situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT bahwa berdasarkan pasal 1 angka 38 peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan demikian KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data situng yang benar dan dapat dipercaya namun faktanya data yang disajikan dibiarkan bermasalah sehingga menimbulkan kekecauan pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan pasangan wapres dan cawapres maaf pasangan cawapres dan cawapres nomor 2 Prabowo Sandi yang berkaitan dengan perolehan jumlah suara kemudian tidak ada prinsip keamanan dalam situng KPU KPU tidak menerapkan desain layanan yang menerapkan security control yang memadai untuk memenuhi persyaratan layanan sehingga kesalahan input yang terjadi tidak ada mekanisme art system yang baik perlu dilakukan audit meluruh terhadap aplikasi yang digunakan tersebut kesalahan input data pada field capres 01 maupun capres 02 tidak diikuti dengan algoritma control dengan membandingkan field jumlah total suara yang seharusnya matching dengan jumlah suara 01 tambah suara 02 tambah suara tidak sah ataupun tidak ada alert control yang akan muncul kalau jumlah suara 01 plus suara 02 lebih dari 300 suara sesuai dengan standar jumlah suara per TPS KPU sangat mengabaikan penerapan prinsip operation security khususnya klausul terkait dengan capacity management di mana dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki KPU harus selalu diawasi, diatur dan dibuat proyeksi atas kebutuhan kapasitas di masa datang untuk memastikan performa sistem yang dibutuhkan itu sesuai dengan ISO 27K Annex A1213 terjadi human error berkali-kali dan terus meningkat frekuensinya dari hari ke hari termasuk setelah putusan bawah selu terhadap entry data menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak bisa ditolerir karena telah mendistorsi informasi proses pemilu kepada publik dan ini merupakan tindakan yang melanggar undang-undang kemudian banyak kesalahan data pada situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data atau informasi dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia mohon izin urayan tidak kami bacakan lagi kemudian ada indikasi adjustment situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang KPU pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan dan menetapkan rekapitulasi pemungutan suara melalui keputusan KPU RI No.1142 dan seterusnya dan berita acara KPU No.135 dan seterusnya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 jumlah suara sah secara nasional sebesar 154.257.601 suara sesuai dengan objek permohonan fakta yang terjadi kendati data yang sudah di entry sudah mencapai 100% tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan pengurangan dan penambahan misalnya pada salah satu contoh di Jawa Tengah yaitu antara di Kota Semarang, Magelang, Pekalongan, dan Seragen fakta yang terjadi kendati data yang sudah di entry sudah mencapai 100% tapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan dan penambahan pada tanggal setelah pengumuman tersebut misalnya saja salah satu contoh di Jawa Tengah dan seterusnya ini mohon maaf ada pengulangan pengetikan juga terjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh pemohon termohon maksud kami ini salah ketik pada halaman 121 di satu sisi pengumuman rekapitulasi hasil suara dinyatakan sudah selesai pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.35 WIB dengan menetapkan suara sah nasional tetapi penghitungan entry data pada sistem situng masih berjalan terus bukankah seharusnya rekod entry data pada situng dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada penjumlahan manual berjenjang namun yang terjadi ada indikasi kuat bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan data situng dengan rekapitulasi nasional kemudian ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan ada ketidakwajaran dalam situng situng dibiarkan terbuka oleh termohon sehingga maaf oleh termohon sehingga pihak ketiga dapat leluasa masuk dan merubah data yang ada dalam situng sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan data itu sebabnya ada situasi bahwa ketika dilakukan upload data ke dalam situng yang tampil lebih dulu di situng hanyalah teks saja sedangkan file agar terupload diperlukan jeda sekitar 15 menit hal ini ternyata sistem situng diduga melakukan update web service pada periode waktu tertentu yang bersifat terpola pada periode itu pihak ketiga atau intruder diindikasikan melakukan intervensi tertentu di antara interval yang terpola tersebut interval waktu tersebut merupakan tenggang waktu memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data interval tersebut juga potensial digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase setting perolehan suara pendeknya interval waktu tersebut memungkinkan terjadinya setting data yang berdampak pada terjaga persentase perolehan suara itu sebabnya publik acap kali melihat data yang sebenar-benarnya mengenai kemenangan dari pemohon tetapi kemudian secara otomatis terganti kemudian perjalanan input data situng berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan indikasi input data disitu pemohon di mana terjadi intervensi intruder dan sistem yang dibuat agar dapat melakukan adjustment seperti gambar berikut mohon maaf majlis hakim gambar ini yang akan dijelaskan oleh ahli ditemukan berikutnya adalah ditemukan kesalahan penjumlah suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan sebanyak dan di sebanyak 13,170 TPS pada kesalahan penjumlah suara tersebut termohon sebagai penanggung jawab pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon ada beberapa contoh yang bisa ditunjukkan antara lain kami tidak baca lagi contohnya kemudian skemanya pun nanti akan dijelaskan oleh ahli termasuk lampiran-lampiran contoh suara yang terjadi kesalahan selanjutnya adalah data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal ada banyak salinan C1 yang diisi salah sejak awal tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam situng fakta ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan yang bersifat human hero semata hal ini tidak perlu terjadi jika situng memiliki sistem dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaedah aritmatika sebagai contoh terjadi di Jawa Tengah dan beberapa kebuatan di Jawa Tengah kami tidak bacakan lagi kami lanjut ke halaman berikutnya studi kasus kekacauan situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur kami mohon izin tidak baca juga ini berdasarkan orang yang di atas dalam studi kasus situng di Jawa Timur maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu diantaranya sebagai berikut terdapat formulir C1 di situng yang berasal dari fotokopi namun tetap dijadikan bahan untuk dipindai dan di-upload ke dalam sistem situng terjadi banyak sekali kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi pemilu 2019 yang tidak diperbaiki oleh termohon karena tetap mengunggah formulir C1 kendati belum lengkap misalnya belum terisi informasi lokasi KPU tetap menggunakan formulir C1 di dalam situng KPU meskipun datanya bermasalah sehingga memuat problematika misalnya kolom yang seoyoknya ditandatangan di saksi masih kosong formulir C1 yang dipindai oleh dan di dalam situng KPU berasal dari formulir C1 yang salah baik karena penulisan data angka pada kolom angka paslon capres 01 dan 02 maupun pada keselerasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah kesemuanya itu tidak hanya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kejujuran dan keadilan tetapi juga potensial sebagai suatu proses fabrikasi kecurangan kemudian kami loncat ke halaman berikutnya hasil suara pemohon dan identifikasi dokumen C1 hasil suara pemohon berdasarkan formulir C1 berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh pemohon perolehan suara pemohon adalah 68.650.239 atau 52% perolehan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki pemohon baik yang berasal dari BPN sendiri relawan yang dikoordinasikan maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu berdasarkan urayan tersebut di atas perolehan suara pemohon dari dan versi KPU adalah sebagai berikut perbandingan ini tidak bisa kami bacakan karena tidak bisa kami tampilkan di layar nanti akan dijelaskan oleh Ahri ada pun perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan suara pemohon yang didasarkan atas formulir seperti telah dikemukakan di atas dan juga kajian berbagai kecurangan yang menyebabkan dikuranginya suara pemohon serta penggelemungan suara terhadap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor satu adalah sebagai berikut nomor urut nol satu yang benar versi pemohon adalah 63.573.169 suara atau sekitar 48 persen nol dua 68.650.239 suara atau 52 persen yang salah penghitungan yang salah versi termohon suara nol satu adalah 85.607.362 atau 55,50 persen suara nol dua adalah 68.650.239 atau 44,50 persen fakta penggelemungan suara mohon izin kami tidak bacakan lagi urayan fakta atas penggelemungan suara kemudian ada lagi judul konfirmasi penggelemungan suara kami tidak baca lagi urayannya kemudian penggelemungan suara melalui DPT dan suara tidak sah kami tidak baca lagi urayannya kemudian ini mohon izin kami bacakan DPT tidak wajar tambah DPK tidak wajar sama dengan DPT siluman sedari awal pemohon sudah menginformasikan secara resmi pada termohon atas indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17.500.000 dan termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan pemohon termohon justru pada tanggal 17 April 2019 pada hari pelaksanaan pemungutan suara menambahkan adanya sebanyak menambahkan sebanyak 5,7 juta ke dalam daftar pemilih khusus hal ini dilakukan sesuai dengan penetapan termohon berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2019 dan PKPU nomor 12 tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tindakan penembahan jumlah pemilih tersebut sangat tidak wajar dan tidak dapat diklarifikasi padahal sudah ada DPT seluman yang disebut sebagai DPT tidak wajar sebelumnya yang dipersoalkan oleh pemohon yang sangat menarik jika dilakukan penjumlahan atas DPT dan DPK di atas maka jumlahnya sama dengan dan atau mendekati DPT seluman yang jumlahnya sebesar 22.034.193 suara dan berkorelasi dengan kecurangan yang tidak terbatas hanya dengan penggelembungan suara yang menguntungkan pacangan Capres dan Wacapres nomor 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin berdasarkan atas data informasi dan kajian yang dilakukan oleh pemohon rincian indikasi penggelembungan suara dimaksud adalah sebagai berikut ini kembali tabel yang ini menghadirkan 34 provinsi di Indonesia bahkan ditambah data luar negeri kemudian ada pun jumlah total atas rincian di atas adalah sebagai berikut yaitu kesatu jumlah total DPT seluman adalah 22.034.193 suara serta suara sah nasional Pirpres 2019 setelah dikurangkan DPT seluman adalah sebesar 154.257.601 suara dikurang 22.034.193 suara menjadi 132.233.408 suara atau sama dengan 100% kedua jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dikurangi dengan jumlah DPT seluman sebanyak 85.607.362 dikurang 22.034.193 sama dengan 63.573.169 suara atau 48% sedangkan jumlah jumlah suara pemohon pada atau pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 menjadi berjumlah 68.650.239 suara atau 52% data diatas diperkuat dengan analisis lainnya yang berkaitan dengan indikasi penggelembungan suara lewat penggelembungan kehadiran pemilih ada pun rincian sebagai berikut yang kamu baca lagi karena skema nanti akan disampaikan oleh Ahri Pak Ketua mohon izin bicara satu menit Pak Ketua iya silahkan iya waktunya tolong dipatih tinggal 5 menit mas abang makasih Pak Ketua saya akan menggantikan teman saya akhirnya sebelum petitum ada masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah di Jawa Timur C7 di Seduar Johilang formulir C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi seberapa banyak dan sekarang kasus ini sedang diadili di pengadilan ada banyak daerah lain yang formulir C7 nya juga tidak ada dan telah akan dibuktikan dipersidakan jadi ada banyak fakta menarik yang salah tunya adalah seperti tadi disebutkan di Kabupaten Seduarjo ada temuan di 3 TPS sakti TPS tersebut yaitu pasangan calon presiden Nol Duprabolo Sandi telah menuliskan keberatannya kepada kejadian tersebut di forum model C2 majelis hakim pada akhirnya yang berkaitan dengan formulir C7 ini ada yang menarik dalam 2-3 hari sebelum persidangan pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional melalui media ada informasi yang menyatakan berbagai KPUD di daerah dilakukan pembukaan kotak suara salah satu tujuannya menurut media adalah untuk mengambil formulir daftar hadir jadi di satu sisi para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir dimaksud tapi justru kotak suaranya dibuka untuk mengambil daftar hadir setelah rekapitulasi penghitungan hasil suara padahal ada ketentuan yang melarang pembukaan kotak suara itu bawah su dalam kajiannya menegaskan kotak suara dan isinya selama tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan dokumen milik publik yang harus dijaga keutuhannya dan kemurniannya serta bukan dokumen milik pribadi KPU atau termohon hal ini didasarkan atas pasal 401 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana KPU kebupaten kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh pasca rekapitulasi di tingkat kebupaten kota kotak suara dimaksud hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang oleh pengawas pemilu dan atau dibuka atas perintah pengadilan bahwa kotak suara dan isinya merupakan dokumen yang sangat penting pasca rekapitulasi penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya rekomendasi pengawas pemilu atau putusan MK yang memerintahkan penghitungan suara ulang jadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU di berbagai daerah begitu masif tidak didasarkan atas rekomendasi pengawas pemilu dan putusan pengadilan dan ini menyalahi tata cara prosedur segimana mana di undang-undang nomor 7 tahun 2017 ada kekhawatiran potensi terjadi kecurangan dengan melakukan rekayasa atas formulir daftar hadir tersebut karena tindakan dari termohon tersebut tidak dilakukan dengan mengupload formulir tersebut pada situng KPU agar terjadi proses transparasi dan akuntabilitas formulir yang dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya Majelis Hakim yang kami muliakan pada akhirnya sampai pada Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan fakta-fakta dan informasi yang telah diketengahkan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir perkenankan kami pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut Pertama mengabulkan permohonan mohon untuk seluruhnya Kedua menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 PL 0108 KPT 06 KPU 5 Romawi 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR DPD DPRD Dewan Perwakian Layat Daerah Kabupaten secara nasional dalam pemilihan tahun umum tahun 2019 dan berita acara KPU nomor 135 tentang rekapitulasi penghitungan suara sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara Insinyur Haji Jokowi Dodo dan Profesor Doktor Honoris Kausa K.H. Ma'ruf Amin sebesar 63.573.000 169 suara atau 48% dan Prabowo Sianto Haji Sandiaga Salahudin Uno sejumlah 68.650.239 atau 52% Menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor URT 01 Haji Insinyur Jokowi Dodo dan Profesor Doktor Honoris Kausa K.H. Ma'ruf Amin MA terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur sistematif dan masif membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor URT 01 Presiden Haji Insinyur Jokowi Dodo dan Profesor Doktor Honoris Kausa K.H. Ma'ruf Amin MA sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor URT 2 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Uno Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 2024 memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 2004 atau menyatakan poin 8 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor URT 1 Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. Honores Kawusake Haji Ma'ruf Amin terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur sistematis dan matif dan masif dan kemudian menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor URT 02 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019 2004 memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 2024 atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RRI tahun 1945 atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia yaitu setidaknya di provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten DKI Jakarta Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Papua dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memerintahkan Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk memelakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan melakukan Redfordman baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang Yang terakhir Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas pada situng Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aqua et Bono Hormat kami Kuasa Pemohon Bambang Wijoyanto Deni Indriana Nengku Nasrullah Lutfi Yasid Iwan Satriawan Iskonderson Haji Dore Amin dan Zulfatli Yang terakhir Bapak Ketua Apa-apa yang tadi dikemukakan oleh kolega-kolega kami dalam pembicaraan yang menganulir beberapa kesalahan wording atau kata itu dianggap sebagai bagian yang terpita perusahkan sebagai perbaikan Terima kasih atas seluruh perhatiannya Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih yang mulia terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon sejak awal tadi yang mulia menyampaikan bahwa permohonan yang dibajakan berpijak kepada permohonan tanggal 24 Mei Dalam pendengaran kami tadi apa yang dibajakan memuat Posita dan Petitum yang sama sekali baru Terkait dengan itu kami merujuk kepada PMK nomor 5 tahun 2018 diserta dengan perubahan yang terakhir PMK nomor 2 tahun 2019 terkait dengan tahapan kegiatan jadwal penanganan perselesaian hasil pemilihan umum Dalam pasal 3 ayat 1 itu dijelaskan tentang tahapan yang mengatur tentang permohonan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan perbaikan permohonan Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tahapan tersebut dikecualikan untuk PHPU Pilpres Kalimat pengecualian ini menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap perbaikan permohonan Pilpres Hal ini diperkuat dengan lampiran yang ada pada PMK nomor 2 tahun 2019 disitu dituliskan untuk kelengkapan berkas secara eksplisit untuk PHP Pileg DPR dan DPD begitu juga untuk perbaikan tidak ada untuk perbaikan permohonan Pilpres Apabila permohon mengacu kepada Pilpres tahun 2014 kebetulan kami pada waktu itu menjadi kuasa hukumnya juga dari termohon KPU pada waktu itu memang diatur adanya perbaikan permohonan bagi pemohon akan tetapi dalam perkara Pilpres 2019 itu tidak ada hanya diberlakukan untuk permohonan Pileg disilain kami hanya diberi kesempatan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi itu mengejukan jawaban diserta elet buktinya pada tanggal 12 Juni sedangkan pemohon sudah diberitahukan sejak awal baik berdasarkan Undang-Undang Pemilu berdasarkan PMK juga bahwa permohonan pemohon diajukan 3 hari setelah penetapan yang dilakukan oleh termohon terhadap objek sengketa jadi sejak awal yang kemudian dimasukkan oleh termohon pada tanggal 24 Mei terhadap itu kemudian pemohon melakukan perbaikan tanggal 10 adalah merupakan satu bentuk ketidakaliran tersendiri kalau itu diberlakukan sedangkan kami hanya diberikan kesempatan satu hari sejak register diisi lain kalau kami lihat permohonan yang diregister cap register itu ada pada permohonan pertama tidak ada cap registrasi itu pada perbaikan permohonan berbeda dalam perkara pilkada kalau Bapak Ibu lihat bisa juga dilihat di webnya MK cap register itu ada pada perbaikan permohonan karena memang perbaikan permohonan diatur dalam rangka itu maka untuk menegakkan keadilan tertibnya hukum dalam pemeriksaan di mahkamah sebagaimana disampaikan oleh yang mulia tadi bahwa di mahkamah adalah speed trial maka kami mengharapkan agar yang menjadi objek pemeriksaan yang menjadi ruang lingkup pembuktian nantinya adalah permohonan pertama yang diajukan oleh pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan demikian yang mulia terima kasih silahkan dari pihak terkait yang mulia sekalian jawab oleh pemohon belum yang mulia saya kira berikan kesempatan lebih dulu kepada kami pihak terkait untuk menyampaikan pantangan jadi kami silahkan pak silahkan lebih dulu menyampaikan yang mulia yang kami hormati semua tadi rekan kami dari KPU sudah menyinggung pasal 3 ayat 2 persis kami mendukung bunyi pasal-pasal itu tapi sebagai sejarah dan akar dari pasal 3 ayat 2 PMK 5 2018 sebelumnya mengatur juga PMK pasal 4 nomor 4 2018 pasal 3 3 pasal 3 3 disitu jelas-jelas juga jiwanya sama substansinya sama dengan PMK yang terakhir tapi ada yang lebih penting kenapa ada 2 PMK ini karena di dalam pertimbangan PMK yang notabene dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan memang aturan yang lama yang memberikan peluang perbaikan yang diatur dalam PMK nomor 4 2014 itu sudah tidak sesuai dengan keadaan sekali lagi tidak sesuai dengan keadaan ketidaksesuaian itu bermula dari adanya undang-undang nomor 7 2017 jelas-jelas di dalam pasal 474 mengatur mengenai pileg ada perbaikan program berikutnya sudah memuat pasal 475 mengatur mengenai pilpres apa bedanya pileg boleh ada perbaikan pilpres tidak ada perbaikan majelis secara ringkas saya ingin mengatakan bahwa saya percaya pada majelis yang telah membuat PMK akan mentaati dan itu sudah terbukti pada awal persidangan ini majelis berketetapan bahwa permohonan 24 ini adalah yang dijadikan pedoman untuk pemeriksaan itu kami dukung sepenuhnya dan itu sudah tepat para hadirin dan majelis yang saya hormati jika hukum acara dalam bentuk PMK tidak ditepati menurut literatur yang ada tidak akan ditemukan kebenaran material hukum acara tidak boleh ditapsirkan hukum acara untuk mencari kebenaran material harus ada hukum acara yang harus ditati bersama jika ada yang mencoba memulai hukum acara diabaikan dipastikan tidak akan ketemu kebenaran yang material kebenaran material sering dikatakan oleh literatur hanya Tuhan yang tahu maka kita-kita yang tidak mengetahui itu perlu hukum acara sebagai jembatan mengetahui hukum material terima kasih baik yang mulia masih meneruskan izin kami menyampaikan izin kami untuk menyampaikan harapan kepada Majlis Hakim yang mulia kiranya dapat mengambil satu keputusan permohonan yang mana yang akan dijadikan dasar pemberisaan perkara di sidang sekarang ini sebab kami diberikan waktu sangat singkat untuk memberikan keterangan yang juga otomatis adalah tanggapan dan sekaligus jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh pemohon dalam persidangan ini kalau tidak dapat ketidakjelasan seperti ini maka selain sidang ini menurut pendapat kami akan berjalan tidak jelas arahnya kami pun sebagai pihak terkait juga akan bingung untuk menyusun surat keterangan oleh karena harus diasahkan dan mengacu kepada yang mana tadi di awal persidangan yang mulia ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus ketua Majelis persidangan ini mengatakan mempersilahkan kepada pemohon untuk membacakan permohonannya kalau tidak salah dengar bertolak dari permohonan tanggal 24 Mei 2018 bagi kami 2019 bagi kami istilah bertolak dari itu multitafsir dan yang ternyata adalah yang dibacakan sedikit bertolak tapi sebagian besar adalah permohonan yang baru dan karena itu mohon kiranya yang mulia dapat memberikan satu keputusan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini demikian yang mulia iya baik silakan yang mulia Pak Soeharto baik terima kasih Pak Ketua kita gak usah terlalu tegang pertama saya akan sampaikan yang soal formalitas persidangan dulu soal sustansi nanti akan jawab juga pertama berkaitan dengan tata tertib persidangan bagi yang kuasa hukumnya adalah advokat harus menggunakan toga itu ada PMK kita PMK 1 2018 pasal 8 ayat 1 ke depan bagi masih apabila masih ada advokat sebagai kuasa hukum yang tidak menggunakan toga petugas tidak akan memberikan tempat pada forum-forum yang sudah disediakan satu kemudian yang kedua untuk pendamping pendamping juga harus ada permohonan berupa suatu keterangan sampai di meja hakim sampai sore ini yang sudah menyampaikan untuk pendamping untuk pemohon baru Pak Dasko untuk termohon belum ada sama sekali untuk bawasul juga belum ada untuk biak terkait sudah ada sudah lengkap artinya termasuk bagian yang tidak terpisahkan pada persidangan yang akan datang kalau ada pendamping yang tidak terdaftar dalam permohonan surat keterangan itu petugas juga tidak akan menyediakan tempat pertama pertimbangan mahkamah adalah yang pertama adalah keamanan yang kedua ketertiban persidangan yang ketiga kedudukan hukum legal standing untuk bisa duduk di situ apa tidak kalau tadi Pak Yusril dan Pak Samba Pak Wayan mengedaki bahwa supaya ada kepastian soal guided apa itu hukum acara ini juga bagian dari itu mohon itu dihormati semua pihak itu kemudian mengenai subtansi yang diperdebatkan soal perbaikan memang dalam PMK maupun undang-undang tidak ditemukan adanya ruang untuk perbaikan permohonan ini perlu dicatat tapi tadi kita simak bersama apa dasar hukum pemohon kemudian mengajukan perbaikan itu yang kemudian itu secara faktual mahkamah tidak bisa menghindari itu makanya demi transparasi baik permohonan yang memiliki syarat tiga hari dalam tinggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh PMK itu itu kita register sementara ada naskah yang menurut pemohon adalah naskah perbaikan tetap kami kirimkan kepada para pihak dengan pertimbangan adalah sebagai transparasi tadi nah persoalannya adalah apakah termohon kemudian ini tidak menganggap sebagai bagian kesatuan dari permohonannya termasuk pihak terkait karena rujukannya adalah sekedar formalitas PMK dan undang-undang sementara dari permohon adalah rujukannya ada pernyataan jurubicara mahkamah konstitusi tadi yang kita dengar bersama itu semua serahkan kepada mahkamah nanti mahkamah yang akan menilai secara bijaksana cermat seksama berdasarkan argumentasi bangunan pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan saya kira pada hari ini kita tidak perlu mempersoalkan hal yang seperti ini lebih baik kita tetap ke depan kita ke depan ini akan menghadapi tahapan-tahapan sidang yang memeras energi dan pikiran kita apa itu tahapan pembuktian kalau yang diperdebatkan tadi percayakan kepada mahkamah mahkamah sepenuhnya akan mempertimbangkan apakah mahkamah akan merujuk kepada undang-undang maupun PMK ataukah juga mengkombinasikan dengan apa yang diargumengkan oleh pemohon tadi satu kemudian yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak Yusril bahwa apa ke depan kemudian koridor yang mesti dipakai dalam pembuktian apakah permohonan pertama atau kedua sesungguhnya begini dalam setiap pembuktian apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adversarial kontensiosa interpartes semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti pembuktian yang berkaitan kalau kita sudah menggunakan kata berkaitan itu bisa kemudian luas bisa sempit sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang dia ajukan dalam untuk pemohon dalil-dalil permohonannya untuk termohon dalil-dalil sanggahannya untuk pihak terkait dalil-dalil keterangannya saya kira itu saja clear Pak Ketua jadi kalau ada rekan mungkin mau menambahkan silahkan terima kasih satu lagi soal keadilan tadi yang disampaikan oleh termohon kami sudah membahas bahwa termohon dan pihak terkait masih diberi kesempatan untuk memperbaiki jawabannya sampai dan itu diserahkan menyelang sidang hari Senin jadi masih ada waktu jadi apa namanya karena ini kan ada kelebihan-kelebihan waktu kan lalu hal yang paling merugikan yang dianggap mungkin merugikan termohon dan pihak terkait kan tidak ada waktu yang cukup untuk membuat jawaban oleh karena itu pihak terkait dan termohon maupun bahwa selu kalau mau menambah keterangannya itu masih bisa melakukannya dan kami terimba hari Senin menjelang persidangan dimulai yang seharusnya kalau menurut ketentuannya hari ini harus disampaikan tapi kita beri toleransi karena ada perkembangan-perkembangan yang terjadi seperti itu terima kasih itu tambahan Pak Ketua termohon dan pihak terkait kita mengetahui bersama pembentuk undang-undang juga sesungguhnya menyadari bahwa hukum acara yang berlaku di mahkamah konstitusi itu tidak bisa bergantung pada undang-undang mahkamah konstitusi sendiri oleh karena itulah di undang-undang mahkamah konstitusi menyediakan pasal 86 yang bunyinya mahkamah konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran dan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini dalam penjelasannya ditegaskan ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan undang-undang ini kita mengetahui undang-undang pemilu itu hampir setiap 5 tahun berubah hampir setiap 5 tahun berubah dan perubahan itu tidak serta-merta bisa diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur itu oleh karena itu di luar pasal 86 ini mahkamah konstitusi juga melalui pasal 55 di PMK nomor 4 tahun 2018 juga menyediakan ruang demi tidak adanya kekosongan hukum acara pasal 55 ayat 1 PMK nomor 4 mengatakan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut di dalam rapat permusyawaratan hakim oleh karena itulah maka sesuai dengan prinsip audiat alternpartum dan juga untuk memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak satu sudah disampaikan kepada saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan pada Senin pagi dan hal itu itu adalah sebagai bagian dari akomodasi juga karena kepada termohon pihak terkait dan bawaslu menurut pasal 33 PMK ini masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan pasal 33 PMK no.4 tahun 2000 nah itulah jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan kami Pak Suartoyo dan Prof. Saldi kita lanjutkan dengan pemeriksaan ini jadi kami mempersilahkan termohon dan pihak terkait untuk menanggapi papa tapi mahkamah akan menentukan sikapnya lewat putusannya nanti terhadap persoalan ini ini karena kekosongan ini kan adanya perubahan perundang-undangan ini yang menyebabkan terjadinya juga hal-hal yang berkait seperti ini dan mahkamah harus mengambil sikap soal itu itulah yang kami putuskan lewat permusyaratan hakim mengapa kemudian apa yang disampaikan oleh termohon itu juga kami sampaikan kepada ini demi transparansi dan itu juga di upload sehingga termohon maupun pihak terkait sesungguhnya sudah mengetahui adanya hal itu nah sekarang terserah kepada pemohon dan pihak terkait apakah akan menanggap itu bagaimana sikap mahkamah nanti akan ditentukan lewat putusan terima kasih Pak Ketua saya ada kesempatan yang mulia ya silakan baik kami izinkan kami sebagai kuasa hukum pihak terkait menyatakan bahwa kami sepenuhnya percaya dan yakin bahwa majelis akan memberisa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan sebijaksana mungkin dan seadil-adilnya namun untuk mencapai target seadil-adilnya dan serijaksana mungkin itu bagi kami perlu ada satu kejelasan bagi para pihak dalam perkara ini kalau tadi dibacakan ada yang dibacakan agak berbeda dengan yang awal tapi juga kombinasi antara yang pertama dengan yang kedua lalu ada petitum yang sama sekali berbeda antara yang pertama dengan yang kedua nah kami ini harus memberikan satu keterangan atau satu jawaban itu terhadap petitum yang mana yang pertama atau yang kedua atau gabungan dari semuanya kami percaya dan paham bahwa satu ketika majelis akan memutuskan perkara ini tapi kalau kami boleh memohon hal yang baiknya kalau sekarang ada musyawarah majelis untuk lebih dulu memutuskan yang mana yang harus kami tanggapi yang awal yang kedua atau kombinasi antara keduanya supaya ada kejelasan bagi kami demikian yang mulia dari termohon yang mulia yang pertama kami ingin penegasan dan kalau setahu kebetulan tadi yang mulia Pak Dewa Gede Pak Guna menyebutkan bahwa PMK 4 mengatur perbaikan permohonan dari pemohon kalau tidak salah yang dimaksud itu perbaikan jawaban termohon jawaban jawaban termohon jawaban yang kami dengar tadi tuh supaya tidak keliru pasal 33 termasuk meralat apa yang sampaikan Pak Wayan baik jadi tidak ada untuk perbaikan permohonan pemohon yang kedua pemeriksaan ini kami percayakan sepenuhnya kepada mahkamah disilain permohonan pemohon itu menyangkut luasan wilayah yang menjadi tanggung jawab KPU dalam melaksanakan kegiatan pemilu dimana sebagian diantaranya didalilkan kami percaya mahkamah dapat merumuskan memutuskan secara adil akan tetapi alangkah lebih baik kalau keputusan itu bisa diputuskan di depan karena menyangkut persiapan kami terhadap berbagai saksi dari berbagai kota di seluruh Indonesia dengan keterbatasan angkutan darat laut maupun udara karena cakupan wilayahnya sangat banyak walaupun kami percaya di dalam berbagai putusan perkara pilkada mahkamah selalu konsisten menegaskan bahwa perbaikan itu sepanjang sifatnya redaksional sehingga di luar redaksional mahkamah menolaknya demikian yang mulia terima kasih izin Mbak Ketua untuk menambah Prof. Yusul dan Pak Ali begini sesungguhnya ada beberapa permohonan yang disampaikan kepada mahkamah kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi adversarial kontenisiusa itu pada akhirnya sesungguhnya hal-hal pokok dalam permohonan kalau diperadilan umum adalah gugatan itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan itulah sesungguhnya yang menjadi rujukan permohonan yang sebenarnya terlepas termohon dalam konteks apa yang saya sampaikan ini setuju apa tidak setuju termasuk pihak terkait persoalan itu adalah redaksional atau subtansial silahkan ditanggapi dalam ruang waktu yang saya sampaikan Pak Pak Saldi tadi hari ini sampai dengan Senin pagi itu hak sepenuhnya untuk pihak termohon dan pihak terkait untuk merespon ini kalau memang tidak sepakat bahwa itu mestinya yang disampaikan adalah permohonan pertama silahkan tuangkan dalam jawaban anda dalam keterangan anda tapi kalau memang sepakat bantah dalil-dalil yang disampaikan dalam formula perbaikan itu mahkamah sudah memberikan keleluasaan sepenuhnya yang pada akhirnya nanti mahkamah yang akan menilai semua itu bapak-bapak katanya tadi sudah percaya kami percaya bahwa mahkamah konstitusi akan membawa proses percayaan ini seadil-adilnya ya sudah percayakan insyaallah mahkamah akan bijak cermat kemudian membangun argumentasi juridis di dalam setiap membuat pertimbangan hukum jangan dipaksa mahkamah hari ini untuk membuat keputusan bahwa hanya ini yang kemudian akan dibawa ke pembuktian itu per untuk penemohon dan pihak terkait tapi tidak per untuk pemohon masing-masing punya respon hari ini yang disampaikan pemohon ini hari Senin apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait kita dengar bersama-sama toh baru berikutnya adalah pembuktian mungkin itu saja Pak Ketua terima kasih bagaimana yang mulia kami menyambut baik tanggapan dari yang mulia terkait dengan asas keadilan dan keseimbangan di mana pemohon mendapatkan kesempatan perbaikan lebih dari 10 hari kemudian ada juga apa kesulitan kami dalam menghadirkan KPU-KPU daerah se-Indonesia karena yang dipersonalkan kan banyak juga muncul juga begitu dari Aceh dari Papua begitu sehingga kami meminta kalaupun diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan itu sampai hari Rabu misalnya demikian yang mulia begini kita akan sudah sesuai dengan disampaikan tadi ini kan peradilan cepat dan tahapan-tahapan itu sudah disusun sedemikian rupa jadwal persidangannya jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi itu kan sudah diberikan toleransi sampai dengan hari Senin sebelum pelaksanaan persidangan cukup lah itu untuk menyampaikan yang seharusnya kan hari ini gitu ya perbaikan itu kalau ada itu pasal 33 itu hanya memberikan perbaikan untuk termohon pihak terkait sama Bawa Aslu loh nah itu makanya ini kan fairnya itu kan disitu ada perbaikan disini tidak gitu nah nah itulah makanya yang perlu ditanggapin ini yang perbaikan itu kan pada pihaknya kan ini kan sifatnya adversarial mestinya ada dua belah pihak secara seimbang nah ini yang berikan harus ditanggapi nanti saya kira begitu yang kita sampaikan yang mulia dari termohon prinsipal ada yang mau disampaikan ketua KPURI mohon izin yang mulia silahkan baik terima kasih yang mulia saya hanya perlu menyampaikan jadwal dan akhida kegiatan yang sudah disusun oleh KPURI teman-teman KPU Provinsi sebetulnya sudah kita hadirkan untuk membantu menyediakan dokumen melengkapi jawaban untuk permohonan pemohon yang diajukan pertama tanggal 24 bahkan sebagian baru pulang hari ini jadi tadi saya bertemu dengan beberapa KPU Provinsi mereka bahkan baru pulang hari ini kemarin kami sebetulnya juga punya agenda kegiatan yang harusnya menghadirkan KPU Kabupaten Kota hanya KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur itu pun kami tidak sanggup menghadirkan mereka ke Jakarta karena tiket susah di dalam minggu ini mungkin masih suasana lebaran liburan jadi terpaksa kemudian lokasi acara itu dipindah 36 Kabupaten Kota tetap berada di Surabaya kami yang dari Jakarta berangkat ke Surabaya nah apalagi ini putusan ini kan sudah hampir sore kalau kami harus menghadirkan mereka karena kebutuhan untuk menjawab ini itu kan berarti hanya tersisa waktu Sabtu dan Minggu saya merasa dan menduga meyakini agak susah mencari transportasi apalagi dari jarak yang jauh Sabtu Minggu untuk berangkat ke Jakarta itulah itulah mengapa tadi saya sampaikan kepada teman-teman dan kuasa hukum kalau Senin rasa-rasanya kami agak kesulitan gitu jadi ini problem teknis saja yang mulia karena pengalaman kemarin kami menghadirkan hanya 36 kabupaten itu sudah kesulitan tidak bisa nah apalagi ini nanti ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 kabupaten kota jadi kami mohon ada kelonggaran diberikan waktu yang cukup mungkin begitu yang mulia terima kasih ya terkait cukup ya baik kalau begitu sidang di skor sekitar 10 menit sidang diskor hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang para sidangan hadirin disilahkan duduk kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati